selamat menikmati 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 kalau kakakku kalau makan opor suka opor Singapura saya tidak suka opor Jawa karena opor Jawa itu kan tidak ada tidak ada ini ya ada tumbar, ada apa ini tidak ada tumbarnya misalkan ada tumbar, ada lada putih semuanya ada ini taruh lada putih boleh supaya tidak amis boleh taruh sedikit ini saya menutup dulu supaya mendidih dulu saya akan makan lada putih sedikit supaya tidak bau amis lada putih sedikit oke, untuk menyedap rasa saja sebentar supaya mendidih mendidih punya santan oke teman-teman kakak cuman tengok ayamnya ya sudah masak belum ya tadaaa tuh sudah siap tuh sudah masak, sudah cantik ayamnya kak cuman mau masukin daun eh kok daun dan bawang goreng supaya lebih lebih mantul lagi rasanya ya teman-teman kalau taruh daun bawang rasanya lebih lebih sedap lagi teman-teman tak masak ya aku matikan apinya aku matikan apinya aku masukin dalam eh mangkuknya nanti kita makan deh masak ala-ala Indonesia ala-ala Singapura tapi ayamnya ayam kampung teman-teman nah ini bumbunya bermacam-macam bumbu kalau makan ayam-ayam potong sudah bosan teman-teman mau makan itu malas kalau ayam potong ini ayam kampung asli teman-teman makanya kecil-kecil karena ayamnya ambil yang kecil-kecil kalau yang gede-gede kan nanti keras ini yang kecil-kecil awalnya ayamnya tuh Masya Allah ini yang kaki-kaki teman-teman jadi aku potong 4 kaki sama dada gitu ya aku potong jadikan 4 aja tuh dadanya kakinya wah dadanya ini dadanya pun kecil aja sudah enggak semua tuang kuahnya tuh tuangnya tuh wah wah sudah selesai masak ayam kampungnya teman-teman ini hasilnya teman-teman wah tuh hasilnya luar biasa cantik ya kalau kita masak sendiri tuh rasa ada semua memakan selera kalau masak sendiri teman-teman kalau beli tuh kayak bukan masak sendiri tuh kayak kurang mantep kalau masak sendiri tuh rasanya berbeda teman-teman tuh masya Allah sedap sekali teman-teman ini nak ini kalau kalian mencoba merasa merepot ke rumah kajum tadaaa ini ayam kampungnya sedap sekali oke teman-teman ku sayang ku semuanya yang ada dimanapun kak Jumar masak masakan bumbu Melayu Singapura namanya masak jeli padi kalau kalian suka video kak Jumar masak jeli padi di Singapura jangan lupa teman-teman ku sayang ku semuanya subscribe komen dan share dimanapun bye bye